Oke, kali ini kita akan melanjutkan ya, melanjutkan video sebelumnya untuk cara untuk menampilkan histori pesanan. Oke, kita coba dulu, kita coba running dulu. Kita coba running. Disini kita masukin menu admin yang kedua. Terus, 4. Oke, ini kan disini dia belum ada data ya, belum ada data yang disimpan. Berarti kita harus kasih dia validasi. Kasih dulu validasi ya. Karena disini kan dia, dia mau ada atau tidak ada, dia akan tetap menampilkan ini. Nah, harusnya ketika dia kosong, kita harus menampilkan pesan kosong. Berarti disini kita cek if kita bandingkan dengan function strcmp order ke. Nah, kita akan cek data ke 0. Kenapa ke 0? Karena ingat, array dalam C itu dia dimulai dari 0, bukan dari 1. Berarti ketika data ke 0 itu tidak ada, maaf ini dijauhin dulu. Ketika data ke 0 tidak ada, berarti belum ada data. Nah, disini kita bandingkan. Jika data ke 0.nama pelanggan itu dia kosong. Maka, kita print di sini. Di sini kita kasih. Maka print if data masih kosong. Kosong. Ketika dia 0, ketika dia tidak ada data, maka kita tampilkan pesan ke layar bahwa data belum ada. Jika datanya ada, kita print ininya. Oke, sip. Sip. Nah, disitu. Abis ngecek. Nah, ini kita pindahin juga ke dalam. Karena ini dia punyanya yang bawah. Sip. Nah, ini juga. Kita belum kasih dia, belum kasih dia. Penutup ya. Penutupnya nggak ada. Ini kita copy kan. Oke. Udah. Kita coba running dulu. Coba running. Kita pilih 2. Nah, ini. Kenapa dia gini? Karena kita harus cek dia di. Langsung. Langsung di sini. Di cmd ya. Biar lebih real. Karena kita bikin codingan buat di cmd. Bukan buat di celyon. Admin. Empat. Data masih kosong. Oke. Di sini harusnya dikasih. Di sini harusnya dikasih. Dua kali backslash ya. Ini juga. Nah, sekarang kita coba input data pesanan ya. Kita coba input data pesanan. User. Terus ke dua. Satu. Kita pilih makanannya apa. Biar lebih kelihatan. Nah, sip. Satu. Terus kita pilih. Misal, pilih bakso spesial. Ingin pilih menu kembali? Iya. Makan lagi. Pilih dua. Iya lagi. Karena kita belum pesan minum. Kita pilih dua. Kita pilih tesosro. Misalkan. Oke. Tidak ingin. Masukkan nama. Agus. Misalkan. Masukkan nominal bayar. 20 ribu. Iya. Tunai dong. Tidak. Iya. Sip. Kita pesan lagi. Sekali lagi. Kita order lagi. Makanan. Misal. Tiga. Iya. Langsung aja minuman. Sekarang kita pesan yang keempat. T. Pemesannya. Misalkan. Joko. Driono. Oke. Misalkan dia. 120. Banyak lah. Ini dia tunai. T. Iya. Nah. Sekarang kita. Pengen tampilkan datanya. Tampilkan data pesanan. Nah. Kenapa dia gitu. Kenapa dia gitu. Disini. Kita akan mengecek. Oke. Kita coba running dulu di. CMD. Apakah dia sama hasilnya. user. User. Makanan. Satu. Iya. Makanan. Dua. Iya. Dua. Satu. T. Nama. Agus. Tunai. T. Iya. Dua admin. Tampilkan historik. Oke. Bisa. Sip. Tekan Y. Nah. Sekarang kita. Ke user lagi. Kita pesan lagi. Kita pesan. Sal. Makanan lagi. Empat. Ya. Dua. Empat. T. Joko. 230.000. Tunai. T. Ya. Ribet juga ya. Nanti kita bisa bikin dia yang lebih minimal. Kita pilih dua. Kita lihat historinya. Nah. Dia. Cuman. Nampilkan. Satu. Buah. Data. Kenapa? Oke. Kita. Coba ke kondingan. Kenapa dia cuman menampilkan. Satu buah data. Disini. Bisa dilihat. Dia cuman ngecek sekali. Jika datanya. Jika data ke nol itu ada. Maka kita tampilkan data ke nol. Sedangkan dia tidak mengecek. Data ke. Satu. Data ke dua. Ketiga. Ke empat. Ke lima. Ke enam. Ke tujuh. Nah. Kita butuh. Merubah. Kita perlu untuk merubah kodingannya. Jadi while. Selama. Data ke. I. Nya itu ada. Atau tidak kosong. Maka kita tampilkan dia. Sip. Simple. Sip. Running lagi coba. Sip. Oke. Kita coba running di cmd. Di command prompt ya. User. Order. Kita pilih. Dua aja. T. Kita pilih dua lagi. T. Joko. Ini kita pilih masuk ke menu admin. Kita pilih empat. Nah. Kenapa dia. Jadi Joko. Karena. Karena. Sepertinya. Sepertinya. Kita coba lihat di menu pesan ya. Kita coba lihat di menu order. Disini. Dia. Disini. Dot nama pelanggan. Tidak sama dengan 0. Jika nama pelanggannya kosong. Maka kita akan increment dia. Oke. Oke. Ini kayaknya ditampilkan deh. Tampil. Tampil. Lalu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.